Intro Usai bakti sosial bersih-bersih kota belawan, Wadan Lantamal 1 dan Danion Marhalan 1 berserta rombongan mengunjungi korban kebakaran di Jalan Beliton Barat, lingkungan lima beberapa waktu yang lalu. Para tokoh lainnya juga turut mengunjungi dengan berjalan kaki setelah sampai ditujuan Wadan Lantamal 1 dan Danion Marhalan 1 mengecek rumah yang terbakar satu persatu dengan menghampiri masyarakat korban kebakaran untuk mendengar kelukesah warga tersebut. Ada 37 rumah yang hangus terbakar. Bantuan berdatangan berupa sembako, kompor gas, sarung serta masakan nasi dari bantuan masyarakat sekitar dan juga bantuan dari Polres Pelabuhan Belawan. Wadan Lantamal 1 mengatakan ia melihat korban kebakaran rumah penduduk yang berjumlah 37 kepala keluarga dan sepakat di sini untuk membantu mengatasi percepatan penanganan korban kebakaran. Kita melihat korban kebakaran siapa tahu kita semua bersepakat di sini untuk membantu mengatasi percepatan penanganan korban kebakaran. Tentunya kita dari TNI nggak bisa kalau nggak dibantu dengan masyarakat sekitar berjalanan di pemudaan, bantuan masyarakat, pemerintahan di Inggris, mereka, kita jadi satu lah. Ini masalah kita bersama yang bisa diatasi juga dengan bersama, kira-kira seperti itu. Harapannya apa Pak? Harapannya hanya satu, tingkat darah kehidupan masyarakat pelawan meningkat. Hanya itu aja, kesejahteraan masyarakat pelawan itu lah. Rumah kepala keluarga hari ini tidak tahu tidurnya di mana, kami tidak tahu. Ada sebagian di rumah masyarakat yang rumahnya utuh, mereka begitu ikhlas, nah silahkan tidur di rumah kami. Memang masyarakat di Jalan Mutan Barat ini persatuan saya rasakan begitu kuat, Alhamdulillah. Tapi kami ingin secepatlah rumah kami, Pak. Apalagi tadi malam hujan, bingung mau tidur di mana, mau makan di mana. Parsawran Sitorus melaporkan. Menjadi wajib rakyat. Terima kasih. Terima kasih.